Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau R.Petra Dharma Suci di Jalan Kulit Mas Utara, RW 18, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 6 April 2016. Pembangunan R.Petra dilakukan oleh pihak swasta melalui Program Corporate Social Responsibility atau CSR. R.Petra yang dibangun sejak awal November 2015 lalu di atas lahan seluas 5.000 m2 ini memiliki sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan warga untuk berolahraga maupun rekreasi. Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya Perpustakaan, Paut, Taman Bermain, Taman Interaktif, dan Gazebo. Dengan beresmikannya R.Petra Dharma Suci, hingga saat ini DKI Jakarta telah memiliki 63 R.Petra yang tersebar di seluruh wilayah DKI. Kedepan di tahun 2017, Pemprov DKI berencana membangun 150 R.Petra di Ibu Kota. Dengan demikian, setiap kelurahan nantinya akan memiliki R.Petra. Kedepan di tahun ini kita terselesaikan 63 dan kita sudah mulai lelang pakai anggaran DKI 150 lagi. Jadi kita harap tiap wilayah ini ada, supaya ini jadi tempat orang berbagi sama saling memperhatikan. Dan ini lura pegasnya mulai memperhatikan. Jadi kira-kira warganya butuh apa. Gak boleh ada yang gak sekolah, gak boleh ada yang sakit gak berobat, dan gak boleh ada yang gak punya rumah sebetulnya. Dan kita akan bangun banyak sekali rumah susu untuk menolong mereka. Karena TBC saja nomor juara dua di dunia. Indonesia juara dua. TBC satu orang nyebarin sepuluh orang. Sekarang Indonesia menyumbang penyakit TBC sepuluh persen di dunia. Kalau satu, nolar sepuluh, kalau dibiarkan seru dunia ke nyangkitan di lama-lama, seratus persen. Jadi kita mau dorong semua yang sirkulasinya baik. Itu yang penting. Dari Jakarta Utara, Adi Alfian memperkitakan.